Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya Arman Zulhanugraha Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ya Seputar jaringan seluler dan internet kabel Yang dilengkapi dengan pemancar wifi Jadi ini sangat PR sekali ya ketika kita tinggal di lingkungan padat penduduk seperti ini Mungkin apabila kita tinggal di rumah yang sederhana Tidak perlu pusing ya untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan akses internet Nah yang saya bahas disini saya akan mulai dari teknologi jaringan seluler Itu ada dari 1G hingga 5G yang ada di Indonesia Jadi dimulai dari 5G terlebih dahulu Ini dikomersialkan oleh perusahaan Jepang Dan disini saat itu pada tahun 80-an Jaringan VA 1G ini dapat diakses melalui ponsel Motorola Dan yang menjadi fakta disini Beratnya mencapai 1 kg ya untuk 1 buah ponsel Dan di cas atau di isi daya itu memerlukan waktu hingga 10 jam Hingga penuh Kalau teknologi saat ini dengan teknologi fast charging Ya sekitar 30 menit hingga 1 jam itu bisa penuh ya Tentu sudah sangat jauh sekali ya perkembangannya Jadi pada generasi 1G ini hanya bisa untuk mengirimkan suara ya Jadi telepon biasa Dengan kecepatan data maksimum 2,4 kbps Bisa kita bayangkan ya Dengan kecepatan seperti ini 2,4 kbps itu saat ini sangat lemot sekali ya Dan kemudian muncul generasi yang kedua atau 2G Ini yang masih dipakai di Indonesia Ini dulu pada tahun 91 Dan dikomersialkan di Finlandia Dan ini menggunakan teknologi GSM Global System for Mobile Communication Jadi yang ditingkatkan disini yaitu sistem keamanan Dan itu sudah dienkripsi Kalau yang sebelumnya itu mudah disadap ya Dan disini kecepatan jaringan 2G ini Menawarkan bandwidth 30 kHz hingga 200 kHz Dan kecepatannya hanya 64 kbps Jadi mungkin bisa mengirimkan sebuah MMS ya zaman dulu Jadi mengirimkan sebuah gambar melalui pesan Dan kemudian dikembangkan lagi Yaitu generasi 2,5G Ini menggabungkan kemampuan paket switching Dalam bentuk GPRS dan teknologi H Ini yang dipakai di Indonesia ya Jadi ketika 3G dihapus Itu ketika kita menggunakan 4G Dan ketika sinyalnya sudah habis Itu akan langsung turun ke edge-nya Atau 2G ini Karena 3G-nya sudah dihapus Dan disini kecepatan 2,5G ini Mampu menghasilkan kecepatan data Hingga 144 kbps Kemudian muncul Generasi yang ketiga atau 3G Ini ketika era tahun 2000an Dan teknologi jaringan 3G Diperkenalkan oleh NTT Dokomo Tepatnya pada tahun 2001 Dokomo ini merupakan sebuah operator Di Jepang ya Yang dulu terkenal sekali si Hp Dokomo itu Dan dimasukkan ke Indonesia Dengan harga yang lebih miring ya Dibandingkan Hp yang khusus masuk ke Indonesia Jadi dibandingkan dengan pendahulunya Jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar Dengan kecepatan rata-rata Mencapai 2 mbps Dan kecepatan maksimum hingga 14 mbps Namun realitanya Ya rata-rata Gak nyampe 5 mbps lah Kalau Masuk ke handphone ya Ketika di speed test Dengan jaringan 3G itu Ya hanya mendapatkan 5 mbps-an Jadi disini Jaringan 3G ini Bisa untuk streaming video Konferensi video Hingga panggilan video Dan kemudian muncullah Generasi keempat Yaitu 4G Atau LTE Ini LTE ini Kalau gak salah Dia Pengembangan dari 3G Namun sebelum 4G ya Bedanya dimana Kalau LTE itu Kecepatan maksimalnya Sekitar 10 mbps Kalau yang 4G itu Bisa Dikeber Hingga 1 gbps Jadi Sebetulnya mulai Dari generasi ketiga ini Lebih fokus ke Data ya Jadi disini 4G Dikenal sebagai jaringan Seluler berbasis Internet protokol Pertama di dunia Yang mampu Mengakomodasi QoS Quality of Service Serta akses broadband Near-couple pada Multimedia messaging service Kecakapan video TV seluler Konten HDTV Hingga penyiaran video Digital DVB Dan ini sudah Bisa untuk mengembangkan Augmented reality AR Kendaraan otonom Serta pertumbuhan Internet of Things Tentu saja Bandwidthnya semakin Kencang ya Dibandingkan 3G Kemudian muncullah Yang generasi kelima Atau 5G Ini yang mulai Diterapkan Di Indonesia ya Saat ini masih Bisa diakses Di kota-kota besar Karena Sambil Men-switch off Yang 3G Disini Dari segi Konektivitas 5G Diklaim Mampu Menyediakan Kecepatan data Hingga 20 kali lebih cepat Dibandingkan 4G Di Kanada Hasil pengujian Speed Internet Menunjukkan Angka 169 46 Mbps Atau 205% Lebih cepat Dibandingkan 4G Dan Selain itu Dari Latensi Dan ukuran Bandwidth Yang dimiliki oleh 5G Juga tergolong Lebih baik Dan Latensinya Bisa Di bawah 10 Ms Latensi Ini Itu Jarak Antara Handphone Server Jadi Membutuhkan Waktu Yang berapa lama Berapa mili detik Kalau Jeter itu Delay Waktu Antara Ketika akan Mengirimkan Hingga Data itu Bisa terkirim Di sini Kemudian kita Bisa Akses Melalui Wifi Kelebihannya Di mana Karena Dia Menggunakan Kabel Tentu Saja Bisa Lebih Stabil Jadi Kabel Tadi Ditarik Hingga Ke ruangan Yang Akan Kita Gunakan Dan Kemudian Kita Bisa Mengkonekkan Router Tadi Router Ini Ini Untuk Mengatasi Dimana Ketika Kita Sudah Tidak Bisa Mendapatkan Akses Jaringan Seluler Biasanya Di Basement Itu Ketika Kita Akan Akses Internet Sangat Susah Sekali Dan Satu Lagi Kelemahan Yang Ada Di Jaringan Seluler Walaupun Sekarang Sudah Generasi Kelima Itu Terletak Di Keterbatasan Perbedaan Antara Download Sama Upload Kalau Di Router Ini Download Sama Upload Itu Sama Kalau Yang Di Jaringan Seluler Terkendala Di Baterai Handphone Jadi Ketika Sebuah Tower Mengirimkan Paket Data Ke Handphone Tower Itu Menggunakan Listrik Yang Besar Sehingga Bisa Mengirimkan Multi Subcarrier Resource Block Seperti Ini Dan Apabila Untuk Mengirimkan Upload Itu Hanya Bisa Menggunakan Single Carrier Resource Block Jadi Perbedaannya Disitu Itulah Alasannya Mengapa Download Itu Bisa Lebih Cepat Dibandingkan Upload Karena Baterai Dari Handphone Itu Kan Sekitar Rata-rata 5000 mAh Apabila Pengen Lebih Kencang Lagi Tentunya Memerlukan Baterai Yang Sangat Besar Sekali Setidaknya Kalau Satu Tower Itu Rata-rata Dan Dibandingkan Dengan Handphone Yang Hanya Memiliki Daya Sekitar 5000 mAh Disitulah Letak Perbedaannya Jadi Disini Apa Keistimewaan Dari Jaringan Kabel Yang Pertama Kecepatan Transmisi Data Yang Tinggi Jadi Kita Langsung Terhubung Ke Jaringan Yang Ada Di Hyperoptik Yang Ada Di Bawah Laut Langsung Terhubung Ke Server Kalau Yang Jaringan Seluler Itu Memerlukan Dari Handphone Kita Harus Terhubung Ke Tower Terlebih Dahulu Belum Lagi Jarak Antar Tower Terhalang Oleh Sebuah Bangunan Sehingga Data Yang Terkirim Tidak Bisa Maksimal Ada Interferensi Belum Lagi Frekuensinya Terganggu Oleh Frekuensi Yang Lain Disitu Kelemahan Dari Jaringan Seluler Jadi Masing Masing Itu Memiliki Kelebihan Masing Yang Kedua Jaringan Kabel Bersifat Stabil Jadi Dibandingkan Dengan Nirkabel Jaringan Nirkabel Menggunakan Perantara Udara Untuk Bisa Terhubung Satu Sama Lain Jadi Ketika Cuacanya Buruk Atau Ada Badai Atau Hujan Tentu Saja Kualitas Dari Jaringannya Akan Turun Berbeda Dengan Kabel Kabel Tadi Bisa Langsung Masuk Ke Sebuah Ruangan Jadi Kita Bisa Akses Langsung Terhubung Yang Ketika Dapat Terhubung Dengan Berbagai Alat Elektronik Kalau Yang Dia Jaringan Seluler Harus Menggunakan Handphone Yang Sudah Terdaftar IMEI Kemudian Harus Dilengkapi Dengan SIM Card Dan Selanjutnya Jaringan Kabel Ramah Di Kantong Karena Kalau Dia Jaringan Seluler Harus Investasi Untuk Pendirian Sebuah Tower Dan Itu Akan Dibabankan Ke Harga Paket Data Yang Akan Kita Beli Dan Selanjutnya Pasan Mengapa Jaringan Kabel Itu Tidak Tidak Begitu Menarik Yang Pertama Jelas Proses Instalasi Yang Sangat Rumit Jadi Kita Harus Menggelar Kabel Yang Sangat Panjang Sekali Dari Pusat Server Ke Rumah Rumah Jadi Memerlukan Melewati Tiang Tiang Belum Lagi Terkadang Dinas Pemerintah Melakukan Perapian Kabel Ada Juga Yang Dipotong Ada Yang Dirapikan Belum Lagi Proses Pemasangannya Yang Sangat Lama Sekali Dan Ini Alasan Mengapa Kabel Fiber Itu Kebanyakan Di Atas Selain Lebih Mudah Untuk Di Maintenance Dan Bisa Rentan Terhadap Hama Kalau Di Bawah Tanah Terkadang Bisa Digikit Oleh Tikus Dan Selanjutnya Kesalahan Penyusunan Menyebabkan Kerusakan Jadi Selain Kelebihan Tadi Ada Juga Kekurangannya Yaitu Kabelnya Kurang Rapi Itu Sangat Sulit Sekali Untuk Dirapikan Dan Menurut Saya Masing-masing Sudah Memiliki Kelebihan Untuk Yang Jaringan Selular Sudah Generasi Yang Kelima Itu Kecepatannya Sudah Lumayan Tinggi Namun Tadi Perbedaannya Kalau Dia Digunakan Untuk Upload Itu Kurang Saya Sarankan Jadi Bergantung Kebutuhan Anda Apabila Anda Sebuah Content Creator Saya Sarankan Untuk Berlangganan Yang Internet Kabel Supaya Proses Pengupload Itu Bisa Stabil Dan Bisa Lebih Cepat Belum Lagi Ketika Jaringan Seller Ini Penggunanya Banyak Di Sekitar Anda Itu Kecepatannya Akan Semakin Turun Kalau Yang Internet Kabel Ini Masih Bisa Stabil Dan Harganya Sekarang Saat Ini Sudah Terjangkau Sekali Di Bawah 300.000 Atau 200.000 Itu Sudah Mendapatkan Kecepatan Sekitar 40 Mbps Tentu Saja Ini Sharing Bandwidth Download 40 Kemungkinan Upload Sekitar 10 Sampai 10 Hingga 20 Mbps Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Tentang Keunggulan Antara Jaringan Seluler Dengan Internet Kabel Tentu Pilihannya Ada Di Anda Saya Sarankan Berlangganan Dua-duanya Jadi Ketika Kita Membeli Paket Data Itu Jangan Yang Terlalu Besar Dan Bisa Kita Berlangganan Lagi Untuk Internet Kabel Supaya Bisa Membackup Satu Sama Lain Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Untuk Berbeda Internet Kabel Dan Jaringan Seluler Apabila Ada Yang Didiskusikan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Terima 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 Terima